Buat orang-orang dalam, Rek masuk Alter Ego. Jadi, beberapa jam yang lalu, salah satu mantan e-sport manager muntun Indonesia, yaitu Kolius. Kolius tuh bilang kalau bakal ada 3 hal besar yang terjadi di Mobile Legends Indonesia. Dan salah satunya adalah ini. Klu yang ketiga. Klu yang ketiga, ting-ting-ting. Kalau kalian perhatikan, Kolius tuh menekankan kapran 3. Ditambah lagi, dia tuh menunjuk mukanya dan menunjukkan angka 3 pakai tangannya lagi, guys. Dia juga bilang ting-ting-ting. Nah, ting-ting-ting ini juga bisa berarti notifikasi dari MLBB News Update, loh. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, ya, guys. Jadi, klu pertamanya adalah 3 muka. Dan tim yang punya 3 muka, ya cuma Alter Ego, kan, guys? Terus, untuk ting-ting-ting, ini tuh referensi buat EVOS yang menang di M1. Jadi, apa ini maksudnya salah satu anggota EVOS M1 bakal gabung ke Alter Ego? Apalagi, Alter Ego juga baru aja ngepost Welcome Back to Pro Scene di Instagram miliknya. Apakah ini menandakan kalau Alter Ego Rek is real? Ya, real nggak real? Yang gelap, kalian tuh harus tahu alasan kenapa RRK Albert luarnya dari RRK. Cek aja infonya di sini.